Penerbangan Starlux Airlines dari Taipei menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten disambut langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi. Kedatangan pesawat jenis Airbus A321 juga jadi momen spesial karena merupakan rute terbaru langsung dari Taipei menuju Jakarta. Maskapai, Starlux Airlines resmi membuka rute penerbangan terbarunya dari Taipei menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada minggu siang. Pelayanan jasa penunjang transportasi udara ini merupakan bentuk kerjasama antara Angkasa Pura II, JAS Airport Service, dan Carding Aeroservice atau CAS. Para penumpang yang turun pun langsung disambut dengan pengalungan bunga dan pemberian cenderamata. Setelah itu, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi beserta CEO Starlux, Angkasa Pura, JAS, dan CAS juga turut memberikan dukungan pada penerbangan perdana ini dengan pemotongan pita. Penerbangan perdana antara dua kota besar, Jakarta, Taipei, dan dari penerbangan Starlux. Jadi, sangat bersyukur sekali PT. JAS diangkat menjadi drone handik untuk Starlux. Kita sudah berpengalaman 40 tahun di bidang ini, dan pasti kita akan memberikan servis yang terbaik untuk penumpang dari Starlux. Selain melayani drone handling untuk servis penumpang, JAS dan CAS juga akan melayani area check-in serta mobilitas penumpang. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.